SMA Negeri 1 Palembang SMA Satres 3 Palembang SMK Arinda SMA Metodis 2 Palembang SMA Negeri 9 Palembang SMA Negeri 16 Palembang SMA Negeri 13 Palembang SMA Negeri 12 Palembang SMA Negeri 18 Palembang Teknik Informatika Saya disini mengambil sistem manajemen Teknik Informatika Sistem Informasi Akutansi Sistem Informasi itu Prospek kerjanya terjamin untuk masa depan Apalagi di berbasis teknologi Karena saya suka berbisnis Dan saya akan mendalami imu manajemen Karena prospek kerjanya bagus Jorosan ini sangat dibutuhkan di dalam Lepangan pekerjaan This is very passion sih Karena suka bagian akutansi Referensi dari keluarga Dari saudara Saya tahu dari kakak saya Keluarga Dari keluarga Dari keluarga Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet Karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi Di MDP berbasis teknologi nomor 1 Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang Karena MDP swasta terbaik di Sobatra Selatan MDP itu adalah nomor 1 di swasta Keren Terbaik The best Unggul MDP terbaik Teknologinya juara Baik Halo sahabat MDP TV Selamat pagi Apa kabarnya Sabtu 7 Oktober 2022 Hari ini Kita ketemu lagi Semoga semua Dalam keadaan sehat Dan Tetap semangat Kita akan bicara Di dalam konteks MDP Bisnis Talk Bersama saya Antonius Wahyu Yang menjadikan host disini UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional Dari jumlah pelaku Serapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDB UMKM terbilang signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Melihat hal tersebut Pemerintah mendukung Mendorong para pelaku UMKM untuk terus berkembang Dan bertumbuh lebih dari Lebih baik dan lebih banyak lagi Nah Salah satunya adalah Apa yang dilakukan oleh Direkturat Jenderal Kanwil wilayah Sumbaktim Biacukai Sumbaktim Yaitu melalui rumah kreatif Nah diskusi kita hari ini adalah lebih dekat dengan rumah kreatif Kemenkiu Nah kita akan membahas apa dan bagaimana Rumah kreatif Kemenkiu Seperti apa rumah kreatif Kemenkiu Dan untuk siapa sebetulnya rumah kreatif Kemenkiu Nah disini kita sudah hadir bersama kita Bapak Anton Mungkin bisa Saya agak panjang Pak Anton Memperkenalkan diri Ketika tadi Kepala Seksi Seksi Penerimaan Penerimaan Dan Pengelolaan Pengelolaan data Kanwil Kanwil Biacukai Biacukai Sumbaktim Sumbaktim Bagian Timur Timur Sebentar Pak ya Ini Penerimaan dan pengelolaan data Kaitannya dengan rumah kreatif Terus opo Pak ini Nanti kita jelaskan Oke Baik Kita jelaskan nanti ya Teman-teman Sahabat MDP TV ini menarik sekali Kita tahu bahwa ketika ngomongin rumah kreatif itu kan Rumahnya Ya yang inovatif Kreatif dan sebagainya di dalamnya Nah ini Kemenkiu Di bawahnya Biacukai gitu kan ya Nah ini kan menarik Apa kepentingannya Untuk apa Ini kan itu perlu kita kupas Nah tetapi Saya juga mengajak kepada Sahabat MDP TV Yang menyaksikan ini Yang juga ingin Bertanya tentang rumah kreatif Silahkan ketik di Komen Komentar Pak Di komentar Nanti kita jawab Mungkin Pak Anton juga Melalui staffnya Nanti bisa jawab Pak ya Baik Pak Kita Saya sudah siapkan banyak pertanyaan Pak Tenang aja Siap Oke Rumah kreatif Ini Kalau Apakah ini sudah sejak awal Pak Didirikan oleh Kemengkiu di Biacukai Atau Sebetulnya ini juga Barang baru Atau seperti apa Pak Untuk Biacukai Biacukai Sebelumnya saya jelasin dulu Bahwa Kementerian Keuangan itu Di bawahnya itu Ada berbagai Eslon 1 Eslon 1 Ada biacukai Ada pajak Ada anggaran Ada perbendaharan Adalah Banyak Ada kekayaan negara Dan lain-lain Pak Oke Nah Kami itu Sampai kantor vertikal Pak Sampai di Masing-masing regional itu ada Oke Kayak gini Kanwil Biacukai Sumbaktim Sumbaktim Ada Di saat yang sama Ada Kanwil Perbendaharaan Direktur Jenderal Perbendaharan Sumatera Selatan Oke Ada kanwil DJKN nya Kekayaan negara Dan sebagainya Oke gitu Nah Kami Kementerian Keuangan ini Bersatu Kami sebut Kami Kemen Q1 Pak Oke Nah Kami itu membuat Menginisiasi Sekretariat bersama Sehingga Harapan kami itu UMKM itu Tidak datang lagi Ke masing-masing Ke biacukai Minta tolong terkait Prosedur ekspor Ke pajak Menanyakan pajaknya Dan sebagainya Cukup datang Ke satu tempat Yang kita sebut Sekretariat bersama Tadi Sudah dapat Berbagai solusi Yang dia mau tadi Oke Nah Terkait rumah kreatif Karena Sekretariat bersama ini Kami letakkan Di kantor Pak Ternyata Animo Masyarakat Atau UMKM ini Kurang Oke Beliau kurang Mereka kurang Kalau datang ke kantor Pemerintah Kayak gimana sih Pak? Ya Formal Terlalu tegang Prosedural Betul Jadi Ada tempat Kami Di tengah kota Yang bisa Mendekatkan diri Kepada masyarakat Dan UMKM Jadi kita Bentuklah Rumah kreatif KemenQ 1 Oke Pak Jadi ini hal Baru sebetulnya Pak Oh hal baru Iya di KemenQ Di KemenQ hal baru Betul Oke Pak Pertanyaan berikutnya Memang Gak ada kerjaan Yang lain Pak Atau Memang kurang Gawian Pak Kenapa harus Sorry ya Pak ya Iya Iya betul Ya tadi kan Ketika ngomongin Bia Cukai KemenQ Itu kan pekerjaannya Banyak Pak Betul Lah ini ngapain Harus ngurusin UMKM Harus dikelola itu Ngapain Pak Apa pentingnya sih Pak Apa Apa yang sebetulnya Mendorong itu Atau ada perintah Atau memang ada Yang diinikan gitu loh Yang ingin dicapai gitu loh Atau juga sebetulnya Secara tidak langsung KemenQ Melalui Bia Cukai Punya kepentingan dari UMKM Atau seperti apa Gimana Sorry ya Pak ya Ini perlu Saya orang-orang awam Pak Saya orang awam Saya harus tanyain Memang Bia Cukai Ya ngurusin aja pekerjaan Bia Cukai Ngapain ngurusin UMKM Betul Nah tapi kenapa Kemudian dibentuk ini kan Kita harus tahu Dan sadar gitu loh Dan paham Kayaknya orang agak bingung ya Hubungannya Bia Cukai Dengan UMKM gitu ya Pak ya Betul Iya betul Jadi Sebetulnya Memang Kan tujuan bernegara ini Juga untuk Kemamuran masyarakat Pak Betul Nah Salah satu Bagian dari pemerintah Adalah Kementerian Keuangan Pak Oke Kami yang Memungut Pajak Kami juga yang Membagi-bagi Pak Kementerian Keuangan Tapi memang S11 beda-beda Sesuai dengan Tupoksinya Tupoksinya masing-masing Tapi cenderung Kami memungut Dan kami juga Membagikan Membagikan Nah Kalau melihat Tupoksi kami Seperti itu Sebetulnya Kami itu Terkait Erat Dengan kemakmuran Masyarakat Oke Terkait juga Dengan UMKM Sebetulnya Pak Secara tidak langsung Secara tidak langsung Dari Kementerian Perekonomian Disebutkan bahwa 62% Perekonomian itu Tergantung dari UMKM 62% 62% Nah Kalau ini diurus Benar-benar Bisa meningkat Bisa meningkat Kemakmuran kita Juga meningkat Juga meningkat Dan kita Tidak perlu Tergantung sama Perusahaan-perusahaan besar Pak Oke Pak Cukup UMKM saja Oke Nah Ketika Kementerian Keuangan ini Bersinergi Berkolaborasi Harusnya Efeknya besar Terhadap UMKM Kemajuan UMKM tadi Baik Pak Clear Pak Jadi Di samping itu Pak Oke Perintah juga Pak Oh perintah juga Perintah juga Dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden Tolong Jadi COVID kemarin itu Yang menyelamatkan Indonesia Bapak tahu UMKM UMKM Pak UMKM Berarti para UMKM Yang ada dimanapun Yang melihat ini Ya Mereka juga Sebetulnya adalah Pahlawan nasional juga Dalam mendorong Perekonomian Betul Seperti pembukaan saya tadi Gitu Pak ya Perusahaan-perusahaan besar Perusahaan asing Ketika lihat Kondisi rugi Cabut Pak Cabut UMKM Mau cabut kemana Mereka harus Harus Survive Mau tidak mau Jadi Clear ya Pak ya Bahwa memang Bukan gak ada gawean Banyak gawean Banyak Hanya saja Dan ini secara Tidak langsung terkait Dan ini juga Menjadi tanggung jawab Pemerintah Ketika ngomongin Pemerintah itu kan Bukan satu orang Dua orang Betul Pemerintah itu adalah Keseluruhan Kami bagian Bagiannya tentunya Sesuai dengan Sesuai dengan Tepoksinya Tadi masing-masing Nah Tadi melalui Melalui Apa Pak tadi Konsorsium atau apa tadi Pak Dari seluruhan Kolaborasi ya Pak ya Kolaborasi tadi Seker-sekertariatan tadi Seker-sekertariatan bersama tadi Kemudian Terbentuklah namanya Rumah Kreatif Gitu Pak ya Betul Oke Clear Selesai Belum selesai Pak Oh belum selesai ya Jadi kemudian Saya udah mau pulang aja Jadi kemudian Pertanyaannya Terus pekerjaan Di dalam rumah Kreatif itu Ngapain Pak Betul Tadi kan secara 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 Rulenya Itu kan sudah jelas Bia Cukai Dan Kementerian Apa Direktur Direktur Yang lain Eselon 1 Di bawah KemenQ Punya kepentingan Semuanya disitu Clear Sekarang Apa nih yang dilakukan Di dalam rumah Kreatif itu Ngapain Pak Silahkan Pak Jadi Pak Kami merumuskan Bahwa Kebutuhan UMKM itu Kita bisa bilang Ada 5 Pak Kalau kita Bapak lihat di gambarnya Di rumah Kreatif ada Balonku ada 5 Pak Balonku ada 5 Disitu ada Perizinan Permodalan Ada operasional Ada operasional Ada pemasaran Ada pelatihan Nah Ini ternyata Inilah Kebutuhan Dari UMKM tadi Dan itu Ada juga Di KemenQ Perizinan Kementerian Keuangan Bisa Mengeluarkan Perizinan Walaupun banyak juga Di PMD Dan instasi lain Tapi ada juga Permodalan Kami Menyalurkan Dana ke BUMN Perbankan Untuk disampaikan Ke UMKM Pak Seperti kredit Usaha rakyat Kur Kur Bukannya kur itu Hanya punya Bank plat merah Pak Iya Tapi kan duitnya Dari KemenQ Pak Dari sana Disalurkan Lewat Perbankan Plat merah tadi Untuk disampaikan Ke masyarakat Itu sangat membantu Pak Bunganya hanya 6% Setahun Kemudian Perpajakan Kemudian Operasional Kemudian Pelatihan Kami juga ada pelatihan Kami ada balediklat Pak Ada balediklat Di Palembang sini Di mana itu Pak? Di sini Di Palembang Bisa Di kantor Kanwilnya atau? Bukan Ada sendiri Pak Dia balediklat Keuangan Oke Palembang Dia di bawah Kementerian Keuangan Kalau alamatnya Di sini Tepatnya Di mana? Jalan Sukabang Manggung 2 Sukabang Manggung 2 Oke oke Baik Pak Klir ya Pak ya Dari atas Rulnya sudah Program kerjanya Ternyata Bukan hanya Ya banyak program kerja Ada pelatihan Ada Pemberian Pemberian Permodalan Juga ada Kemudian Ada Memberikan Membantu Proses perizinan Membantu Proses yang lainnya Nah Saya tambahkan Pak Di rumah kreatif ini Kita terbuka Bagi masyarakat Ternyata Ada satu hal juga Pak Mereka Kadang mau rapat Mau kumpul itu Mau kumpul-kumpul itu Tidak ada tempat Oke Iya Nah kita persilahkan Pake tempat kita Rumah kreatif Silahkan Kumpul-kumpul Disana Karena Sebetulnya Ini dibangun pun Dari uang rakyat Oke Jadi kembali lagi Dan sudah Pak Jadi kemarin Dipakai memilih Ketua Asosiasi Asosiasi Pak Ketuanya Jadi Pemilihannya disitu Kemarin Baik Oke Pak Berarti Sahabat MDPTV Bahwa Program kerjanya ada Sahabat MDPTV Atau para pelaku MKM Yang mau Ikut Ketika mau ikutkan Harus tahu Pak Apa yang dilakukan Ada program kerja yang jelas Dan memang Sumber-sumbernya Memang memiliki Kompetensi terkait dengan Pembahasan itu Perizinan Perpajakannya Dan Permodalan Dan sebagainya Tadi Pelatihan Kan gitu kan Pak Bentuk fisiknya Rumah Tempat fisiknya sendiri Sebetulnya ini Rumah kreatif itu Ada di Jalan Raja Wali Betul Sebelah kampus MDP Yang tadi Bapak bilang Bahwa boleh Semua masyarakat UMKM Mau datang ke situ Boleh gitu Pak Silahkan Yang kemarin salah satu Yang Bapak Tadi yang salah satu Bapak Sampaikan bahwa Kemarin digunakan untuk Rapat Rapat Pemilihan Pengurus Pak Oke Tapi kan ya mungkin Harus Harus Appointment gitu Pak Oh ya Appointment Gampang aja Appointment Pak Tinggal Contact Kalau jam itu kosong Langsung kita buka Baik Pak Ya Lanjut Pak Ini kan Sudah Tahu programnya Tahu tempatnya Boleh siapa saja Nah kemudian Kalau mau jadi Apa ya Pak Ngomongnya binaan Binaan ya Ngomongnya binaan Ketika orang mau ikut jadi UMKM Nih saya UMKM Ketika saya mau jadi binaan Binaannya Di rumah kreatif Kemenkiw Tapi Saya ini Cuman jual PMP Pak Cuman saya Pengen punya Pengenian maju Nah boleh gak Pak Kira-kira Boleh dong Boleh Artinya bukan hanya Ngomongin PMP Sebetulnya ada Kalau yang tercatat sendiri Sekarang Ada berapa ratus UMKM Pak Yang sudah ada Jadi gini Pak Kalau jawaban singkatnya Mau jadi binaan Jawaban singkatnya Datang aja Oh datang aja Datang aja Ke rumah kreatif Ya Nanti ada Tim Yang Menyambut Janjian lah Nanti bisa dibantu Tapi Penjelasan saya adalah Langkah bagusnya Masuk dulu ke portal Pak Kami punya portal Untuk UMKM ini Portal Kemenku 1 Oke Masuk dulu ke sana Berarti sudah Sudah digital 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 Sudah ada portal Atau Ya mungkin Ngomong website lah Betul Yang mempermudah Masyarakat untuk Mendaftar Betul Seperti ini kan Pak Wah Tagline nya ya Inovasi Inovasi Iya Di JP Biacuka juga Harus inovasi dong Betul Oke Pak Mereka daftar gitu Mereka daftar Artinya kan Masuk ke Bisa daftar Lewat portal itu Portal itu Alamatnya UKMA UKMA .kemenq .kemenq .go.id Ini resmi ya Tidak sembarangan Orang bisa pakai .go.id Oke Pak Itu nanti fiturnya Sudah ada Disitu silahkan daftar Tentunya Ya tinggal diisi aja ya Informasi yang dibutuhkan apa Disitu tinggal Dilihat Disitu Ada menu warna hijau Nanti kendala Atau kebutuhan bisnis Oke Masuk ke sana Sampaikan kendala Kebutuhan Anda Oke Disitu nanti Kami akan dalami Kami akan pendalaman Gitu Pak Nah Disitu bisa Online Melalui portal tadi Ulangi Pak Kemenq UKMA .kemenq .go.id Lihat yang warna Hijau Hijau Nah disitu Masuk Klik Masuk Atau Kalau memang tidak bisa Itu Dan punya kesempatan Mampir ke Rumah kreatif Boleh Pak Boleh Boleh Silahkan datang disitu Nanti akan dibantu oleh Staff Bapak disitu ya Ya Kita sudah ada yang Piket Pak Sudah ada yang piket Sudah ada yang piket disitu Jadi harus ditungguin memang Kalau gak ada Kalau UMKM datang Gak ada yang Nungguin kan Gak enak Jadi ada yang piket Disitu Menunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian Oke Kalau Yang saat ini tercatat Saya balik lagi nih Pak Belum dapat jawaban tadi Iya Berapa jumlahnya Gambarannya Pak Yang sudah masuk ke portal ini Terdata di kami Ada 11 ribu Pak 11 ribu 11 ribu UMKM 11 ribu UMKM Itu kami kumpulkan Pak Karena prinsip kami Harusnya UMKM dibina Dengan satu data Oh dengan satu data Betul Ini kita kumpulkan Itu masih jauh dari Jumlah yang seharus Pak Kata gubernur Sekitar 650 ribu UMKM Sumsel ini Pak Berarti Sorry Berarti 11 ribu itu Hanya untuk Sumsel Iya Hanya untuk Sumsel Berarti portal yang tadi Itu hanya untuk Sumsel Atau seluruh Indonesia Karena kami kan Menaungi yang Sumsel Pak Sumsel Nah jadi Hanya untuk Sumsel Tapi portal ini dipakai seluruh Indonesia Oh Tinggal pilih aja Nanti Betul Area-nya mana Betul Yang terdekat yang mana ya Pak Betul Gak mungkin Saya UMKM jual MP-MP Dikelola oleh KemenQ Jakarta Gak masuk Yang disesuaikan dengan Kultur daerahnya Mungkin Seperti itu Betul Nah 11 ribu tadi Sudah kita kumpulkan datanya Oke Yang sudah menyampaikan kendala Baru 122 Pak 122 Enggak 122 UMKM UMKM Oke Nah itu aja sudah Lumayan kewalahan kita Oke 122 ya 122 yang Menyampaikan kendalanya Dari 11 ribu ini Nah Karena kami juga perlu Sosialisasi terus Pak Kan Oke Kayak Bapak aja belum tentu tahu Portal KemenQ kan Iya Nah apalagi masuk Nah Ini yang baru Masuk 122 Kita harapkan Dengan podcast ini pun Bisa Bertambah banyak Amin Amin Nah ini Himbauan untuk UMKM Yang mau Mendaftar menjadi Binaan Untuk rumah kreatif Walaupun apapun Bidangnya rumah kreatif Ya apa UMKM yang Teman-teman Lakukan Mau fashion Mau Makanan Mau industri Dan sebagainya Silahkan masukkan disitu Daftarkan disitu Bebas 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 Pak Oke Bebas tapi bersarat Bersarat Nah iya Persaratan Persaratan Setelah Apa sih persaratannya Pak Sebetulnya kita gak ribet-ribet sih Pak Oke Kita Memang butuh teman-teman ini Mendaftar Mendaftar Setelah itu kita akan lakukan Wawancara atau pendalaman Pak Pendalaman Oke Kita wawancara pendalaman Karena gini Prinsip kita itu Orang sakit itu Pak Kita harus Diagnosa dulu Teman-teman Sahabat MDPTV Saya terpaksa melambaikan Maksudnya Pak Anton Mendiagnosa penyakit itu Analogi Analogi Dianalogikan Bahwa Proses UMKM itu Dalam pengelolaan UMKM Yang dilakukan itu Seperti kita Melakukan Diagnosa Pasien Pasien Pendalaman Untuk Diagnosa Pak Kira-kira kebutuhan Kendalanya apa Baru nanti Dikeluarkan Resepnya Dikeluarkan resepnya Kita bilang Rekomendasi lah Oke Resep Bagi mereka Oh iya Pak Ternyata butuh modal Oke Ternyata Butuh pemasaran Kita Di awal-awal Pak Yang butuh pemasaran Dengan luar negeri PMP-PMP kita Pak Belum ada Diekspor Pak Ekspornya jumlah-jumlah kecil Sebenarnya masih jumlah kecil Jumlah kecil Yang biasa Jasa dilipan Padahal Penikmat PMP itu Bukan orang Palembang aja Pak Betul Ternyata Singapura Aussie mungkin Apalagi diaspora kita Oke Disana kan pasti Kangen PMP Pak Oh iya Minimal mereka menjebarkan Nanti terpengaruh Orang sekitar baru Nah itu Belum ada jumlah besar Belum ada Dalam jumlah besar Jadi Kemarin ada disampaikan Akhirnya Karena Bia Cukai KMNQ Ada perwakilan Pak Di Di beberapa negara Di luar negeri Dan mereka juga Mengurusi Bisnis-bisnis UMKM UMKM Yang mau kirim Ke tempat mereka Mereka punya Pengalaman Pak Oke Mereka sharing Jadi kami Kemarin zoom dengan Asosiasi PMP Di sini Pak Jadi Bu Kalau mau Ini kita zoom yuk Ayo zoom Akhirnya diberitahu Pengalaman-pengalaman Bagaimana mengirim PMP ke Singapura Ke Jepang Ke Hongkong Jadi Harapan kita Ini PMP ini laku Pak Di luar negeri Dalam jumlah Yang besar Baik Pak Ini tadi Persyaratan Tadi sudah Kemudian Nanti Setelah Mendaftar Dilakukan Pendalaman Menarik Pak Kata-kata Pendalaman itu Sangat-sangat Perlu Kejelasan ya Tentunya Sahabat MDPTV Tugak perlu tahu nih Yang dimasuk dengan Pendalaman itu apa Nah Sebelum saya Masuk ke Jauh lebih Tahu tentang Pendalaman tadi Pak Saya pikir rumah kreatif itu Bukan hanya Kemenkius saja yang punya Artinya Kementerian yang lain Atau Instansi yang lain Juga punya Juga punya Binaan ya Atau punya Punya Wadah-wadah juga Yang mereka juga Lakukan Pemerintah loh Pak Dengan mereka Fungsinya masing-masing Mereka juga memiliki Pembinaan-binaan Iya betul Nah Sekarang pertanyaannya Ketika Saya nih Saya sudah pernah Ikut pembinaan Saya adalah Binaan di Instansi X Atau di Dinas X Misalnya Nah tapi Saya mau ikut Di dinas Dinas ini juga Pak Dari Kemenkiu ini juga Pak Itu boleh gak Pak? Begini Pak Sebetulnya Kita senang saja Pak Kalau Semua Komponen pemerintah ini Bergerak Mendukung UMKM Betul Ya kan berarti UMKM Cepat maju Oke Ya Intinya kita sama Kita sama-sama gembira Mau rumah kreatifnya Misalnya Kemenku Rumah kreatif yang lain Gak apa-apa Kita senang Sama-sama senang Berarti tujuan kita Cepat tercapai Nah Mengenai Redundant tadi Pak Yang terulang lagi Ya Pak ya Dia sudah ngambil Insentif Sudah binaan Binaan rumah kreatif yang X Mau ikut lagi disini Mau ikut kesini Sebetulnya tidak apa-apa Pak Asal jangan Itulah gunanya kita pendalaman dan wawancara tadi Pak Oke Jangan berulang lagi sudah dikasih modal sana Modal lagi disini Oke Ya kan Disana sudah dibantu pemasaran Disini dibantu lagi Kasihlah orang lain Yang belum Oke Jadi Gak apa-apa kalau disana baru permodalan Di KemenQ Pemasaran Gak apa-apa Pak Kita gak usah Terkotak Prinsip kita juga Tidak terkotak-kotak Harus Harus KemenQ Oh gak harus ya Enggak Pak Yang penting kita bantu masyarakat Kita bantu masyarakat Kita bantu UMKM Supaya maju Prinsip kita itu Oke Artinya ini Pak Ini kan Sahabat MDPTV Atau Masyarakat yang melihat ini Ya Mungkin Saya gak tahu nih Apa Saya sudah ikut Ada Tercatat di binaannya Tetapi yang saya dapatkan Baru sebatas AB Misalnya Nah apa yang dilakukan oleh instansi ini Tidak dilakukan oleh Instansi Tidak dilakukan oleh rumah kreatif KemenQ Tapi Kemudian saya melihat itu Berarti saya boleh dong Ikut Ikut disini Tapi saya juga harus jujur kali ya Harus jujur bahwa saya Oh disini sudah ikut ini Saya sudah mendapatkan ini Dan tentunya Saya disini hanya untuk Mendalami dari sisi Yang lainnya gitu Mungkin itu jadi ininya gitu Pak Iya betul Harus jujur benar Pak Nanti Benar Dan kadang-kadang kita juga dapat cerita Pak Oke Dari Asosiasinya Oh Pak itu kan sudah Binaannya ini Sudah binaan itu Kita Titipan Pak Gubernur juga begitu Jangan satu UMKM itu dibina Dimana-mana Sementara yang lain Tidak dibina Oke Itu titipan Pak Gubernur Pak Waktu Pak Wakil Menteri kita datang Oke Wamen ya Pak Betul Wamen Nah Dengan dasar itu Oh iya Emang harus kita Sebar ya Pak ya Nah jadi Kalau dia sudah sering dapat Sudahlah gantian Oke Anggotamu sini Atau Rekanmu sini Biar dapat Juga binaan Karena Merasakan hal yang sama Betul Ada yang jurusannya Memang jurusan cuma ikut Binaan aja Pak Ada loh Tapi jangan salah Bapak Wah ini gak boleh lah ya Nah Ada yang Jadi anggota-anggota Jadi ya Udah Tidak pernah naik kelas Tidak pernah naik kelas Ada yang dibina Terus ada Pak Itu Karena dia Apa Linknya deket Kemana-mana Nah Kita harus Sebar Kita harus rata Oke Artinya Ada mekanisme Di rumah kreatif KemenQ ini adalah Pendalaman Betul Pendalaman Jadi pendalaman itu Jadi tadi tuh Kalau Tadi kan Baru calon Binaan Begitu Pak ya Betul Berarti prosesnya Setelah dia daftar Dia sudah menjadi calon binaan Nah setelah dilakukan Proses pendalaman Baru dia menentukan Bahwa dia bisa menjadi Binaan Atau Setelah melalui proses Langkah-langkah tadi Dia melalui filter Atau Sorry Kalau di filter Kemudian Kalau Bapak tadi Dianalogikan Penentuan resep Atau penentuan Tindakan Atau penentuan Apa ya Ya penentuan tindakan lah Untuk membuat resep Apa yang cocok Untuk Si Dianalogikan Bahwa UMKM adalah pasien Berarti Obat apa yang cocokkan Gitu Untuk itu Karena Masing-masing UMKM Pasti punya Permasalahan Masing-masing Tidak semua orang Sebetulnya juga tidak Benar juga ya Pak Kalau Bapak UMKM itu Semuanya bermasalah Dari sisi permodalan Saya pikir juga enggak Tidak Pak Saya berapa kali sosialisasi Permodalan nomor dua Pak Ternyata permodalan nomor dua Nomor dua Kami sudah punya modal Enggak semua Oke Tapi Ketika ditanya Kami sudah punya modal Pak Cuman kami gak tahu Mau ngapain gitu ya Masalah pertama adalah Perizinan Oke Kepastian Justru ini ya Rumah kreatif Hadir untuk itu Memberikan wadah itu Betul Pak Karena ketika Kita pemerintah yang hadir Membantu perizinan Teman-teman UMKM ini Lebih diperhatikan Pak Oke Jadi kami Kita ikut mendorong ini Kan misalnya Kami memberi izin Kami memberi izin Kami balik lah Kemengkyu memberi izin Lalu ada Dari instansi lain datang Oke Pak tolong Pak Binaan saya ini Terkendala izin di Kementerian Keuangan Pak Tolong dibantu Pasti ada rasa tidak enak Pak Di kami Kemengkyu Untuk Segera membantu Ya Ya Berbeda dengan si binaan sendiri Yang datang Ke Kemengkyu Pak Minta tolong Ini Ini Beda Dengan didampingi oleh Tadi Oke Jadi Filtering tadi Kemudian penentuan itu Menjadi suatu hal yang Wajib ya Pak ya Sehingga kita harus bisa memberikan Kalau filtering tadi Memberikan kepada orang yang Tepat Nah filtering tadi Fungsinya adalah memberikan kepada orang yang Tepat Tetapi ketika Sudah masuk Kita memberikan resep Dan Cara Atau obat yang tepat Pada UMKM itu Untuk bisa naik Kelas Untuk bisa Bangkit Untuk bisa tumbuhkan Betul Sabat MDP TV Atau UMKM Yang Melihat tayangan ini Ini sangat menarik Mudah-mudahan bisa memberikan Edukasi Teman-teman boleh Datang ke rumah Kreatif Silahkan Kemengkyu Betul Yang ada di jalan Raja Wali Ya Nah Sampaikan Dan kemudian Utarakan Apa yang menjadi Permasalahan Dan kendala-kendala Tadi ternyata Kendalanya Tidak hanya Soal dana Sebetulnya Tapi perizinan Operasional Operasional Perpajakan Perpajakan Pelatihan Pelatihan Iya juga Lebih tepatnya Di MES Bia Cukai Pak Oh di MES Bia Cukai Takutnya Kebingungan juga ya Ya di MES Bia Cukai Samping kampus MDP Tertep Pak Ternyata kita tuh Tetangga Tetangga Bedanya hanya Satu pager aja Pak Kemarin Kemarin sudah diminta Kata Pak Kita copot aja Kita lepasin aja Biar luas Betul Oke Pak Oke Tapi Sepil sedikit Itu kan di dalam Rumah Kreatif Rumah Kreatif Di dalam Kalau saya lihat Disitu Bia Cukai Membuat Sebuah Arena Itu Pak Arena Kalau yang saya lihat Sebetulnya UMKM Boleh jualan disitu Itu Pak Iya Itu Jadi ada yang Indoor Pak Ada yang indoor Ruang konsultasi Apa Oke Ada Proyektor Komputer Ada apa Sofa Ada lengkap AC Ada papan tulis Bisa dipakai setiap saat Apoyment Apoyment Ada ide Ada ide Ada ide 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 Itu Dicoba Atau jadi penelitian Apa Segala macam Bisa disitu Pak Recananya begitu Yang outdoor ini Baik Pak Jadi Ya outdoor Outdoor itu Sebetulnya Ya Tadi Kalau Pak Anton Tadi bilang Orang kalau Sudah ngomongin Urusan Kepemerintahan Ketika dia di kantor Itu kan Pasti Aduh ribet Aduh Apa Sepertinya Kalau saya melihat Bahwa Apa Rumah kreatif Biacukai Atau Kemengiu Melalui rumah kreatif Biacukai Paling tidak Ingin memberikan Paras yang berbeda Orang datang sini loh Masuk ini Gak apa-apa Gitu kan Iya Tapi jangan di Katsatpam Pak Enggak Orang masuk Eh ngomongin Enggak Masuk situ Ketika mereka punya Punya apa Namanya Punya feel Kemudian Oh iya Ini ngomongin apa sih Ini apa sih Ini baru kemudian Masuk ya gitu Pak ya Jadi Ruah itu Untuk orang menarik Kemudian Di dalam Ketika memang Dia sudah memang tertarik Dan ingin tahu Lebih dalam Betul Buat biasa Lebih mengerti nih Bukan Saya bukan lebih mengerti Karena saya menganalisa Oh analisa Melihat ya Pak ya Saya sebagai seorang dosen Itu juga harusnya bisa melihat Dan menganalisa Menganalisa Betul Ini sebetulnya sih Saya kebetulan ini tetangga Dan Dibaydi setiap hari saya lewat Itu kan Ini Bia Cukai ini Apa sih urusannya kok Ini Oh ternyata begitu Oh ternyata ini Oh di dalam ada ini Saya sih Strategi dan teknik Yang dilakukan Menarik Pak Oke Sabot MDPTV Tapi Pertanyaan berikutnya adalah Pak Emang Sudah ada yang berhasil nih Pak Binaannya KemengQ Pak KemengQ ya Kita ini Baru Terbentuk Maret Pak Maret Tahun ini Oke Dan Yang masuk 122 Nah itu sudah Dari 122 itu Sudah beberapa Kita bantu Pemasaran Dan sebagainya Pak Oke Ada yang Sedang tumbuh Ada yang sedang Ada yang Belum Pak Belum Masih Dalam tahap inilah Masih harus perlu Dibantu terus Pak Oke Jadi Hasil Ya udah ada Ada yang kelihatan lah Udah ada kelihatan ya Pak Tapi semua Pasti harus Tetap berproses gitu Pak Betul Baik Nah Pak Kalau Bapak ini kan sudah Memiliki tempat Menyediakan fasilitas Proses dan prosedur Materinya sudah ada Nah menurut Bapak Tantangan Tantangan terberat ketika Mengajak Mengedukasi UMKM Di Indonesia Khususnya di Sumatera Selatan Ini apa sih Pak Harus Harus fair dong Pak Bapak juga harus tahu Menyampaikan Jadi Yang ini juga Bisa menjadi evaluasi Bagi Sahabat MDPTV Mungkin UMKM UMKM Untuk berubah Untuk berubah Apa yang Bapak Rasakan gitu loh Sebetulnya ini kan sudah Wadah sudah ada Konsep sudah ada Payung hukum Sudah ada Nah Prosesnya sudah ada Nah Bapak Melihat itu Merasakan itu Sebetulnya Ini Dengan sebegini effort Yang sudah dilakukan Oleh Biha cukai Ketertarikan masyarakat Ketertarikan UMKM Untuk ikut itu Dan Dengan berbagai Permasalahannya itu Yang Bapak rasakan Itu apa sih Agak berat nih Jawabnya nih Ini Saya mau akili Saya mau akili Karena Ya UMKM harus berubah Betul Oke UMKM harus berubah Kalau UMKM Mau naik kelas Harus berubah Yang Permasalahan Seringkali mereka Kesulitan yang Dialami oleh Biha cukai sendiri Untuk mengelola itu Apa sih Sebetulnya Ada dua Pak ya Kalau Dipers-pers nih Pak Dari si Yang dibina Dengan pembinanya Ada dua Permasalahan sebenarnya Oke Pembinanya ada Permasalahan sendiri Yang dibina Ada permasalahan sendiri Oke Kita mulai dari Yang dibina Pak Oke yang dibina Yang dibina Terutama Di daerah sini itu Yang kami hadapi itu Egonya masih tinggi Pak Masing-masing Padahal Kalau mereka Bersatu Oke Saya rasa Bisa tumbuh Lebih cepat Oke Masih silo-silo Pak Ya 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 Masih masing-masing Masih masing-masing Pak Ya tidak mau kolaborasi Mohon maaf Kita ngomong kopi Kopi itu ternyata Kopi dari Sumsel Pak Kopinya Kopi Sumsel Kopi Sumsel Di ekspor Lewat Lampung Pak Jadilah Namanya kopi Lampung Kenapa Karena disininya Tidak Masih sendiri-sendiri Tidak mau bersatu Wah ini menarik Pak ya Iya Pak Jadi yang punya Ini kayak telur mata sapi gitu Pak Nah betul Yang punya Telurnya ayam Tapi dibilangnya sapi Yang punya kopi Sumsel Yang punya nama Lampung Yes Oh enggak boleh Pak ya Karena saya orang Lampung Pak Saya orang Lampung Tapi tidak boleh begitu Nah ini harus Sahabat MDP TV Mungkin WM para WMKM Juga harus Berubah lah ya Betul Harus bersatu Gitu Pak ya Harus bersatu untuk Ya untuk Kolaborasi Untuk bisa maju bersama Bukan untuk maju sendiri Mungkin itu Pak ya Sendiri Betul-betul Pak Oke tetapi kalau Dari sisi mindsetnya Mungkin Pak Iya Selain dia tidak mau Berkolaborasi Mindsetnya apa Itu Pak Sebetulnya mindsetnya itu Cuman itu aja Kalau kami peras-peras Di situ Pak Yang selalu jadi Yang jadi Mengganjal Pak Yang selalu mengganjal Kita bicara kemana-mana itu Oh ya Iya-iya-iya Tapi nanti Begitu ini Saya terjadi Oke Saya denger sendiri Ada bantuan mesin Untuk Kelompok Sepuluh orang ini Oke Siapa yang megang? Si A Oh sudah Nggak mau Yang menguasai Nggak mau dia yang ini Yang lainnya nggak mau BCD9 Susah dapet Oh Selalu cerita begitu Pak Oke Oke Pak Anton Dengan berbagai permasalahan Seperti itu Kemudian rumah kreatif Kemenki menyerah kah? Enggak Enggak Terus apa yang dilakukan? Nah Tadi saya belum selesai Pak Oke Jadi dari sisi Pembina Pembina Oke ya belum Pembina Pembina juga ada Masalah Pak Makanya kita belum Bentuk sekter Oke Karena Kita belum sinergi Dan belum harmonis Pak Dengan? Antar pemerintah Antar pemerintah Jadi saya mau ilustrasikan Ini ilustrasi Oh ilustrasi Bukan Bukan ini ya Pak Analog ya Analog Analog Bukan pasti ini Contoh misalnya Di sebuah Daerah Bulan ini Perbaikan jalan Perbaikan jalan Ya Daerah sono lah Bukan di sini Daerah Wakanda Perbaikan jalan Halus Jalan Bulan depan Pemasangan Pipa PDAM Congkel Congkel lagi Pak Tidak ada sinergi Oke Tidak ada komunikasi mungkin ya Bulan depan Penanaman kabel Nggak apa nggak bareng-bareng Pak Nah Pasti ketika ditanya Kenapa nggak bareng-bareng Banyak alasannya Pak Anggarannya berbeda Dan sebagainya Sebagainya Jadi Harmonisasi dan sinergi Itu yang belum ada Ya Jadi sayang kan Pak Jalan yang tadinya sudah mulus Rusak lagi Oke Ya mudah-mudahan ini bisa Ditinggal sama-sama Ini analogi Ya analogi ya Bersama-sama Oke Saya yakin dan percaya bahwa Rumah Kreatif Kemengiu tidak Terus melakukan push Terhadap UMKM Untuk bisa terus Apa sih Pak istilahnya kemarin tuh UMKM Naik Naik level atau naik Naik kelas Naik kelas Itu yang dicanangkan pemerintah Betul Maksudnya naik kelas itu berarti kan Naik kelas itu nggak ada yang turun kelas Pak ya Iya Bagusnya naik kelas semua Bagusnya naik kelas Minimal omsetnya naik Mereka omsetnya naik Betul Pemasarannya naik Wah pemasarannya naik Pola pikir dan perpandangnya naik Naik Betul Naik kelas itu tentunya naik menjadi lebih baik Tentunya gitu Karena tentunya Kegigihan bapak-bapak di pemerintahan Mungkin di dalam rumah kreatif Untuk bisa melakukan terus Berkreatif Mengajak masyarakat Memberikan edukasi Nah salah satu contohnya ini Yang juga memang kerjasama dengan kampus MDP Pak Betul Bisa memberikan Apa ya Edukasi dan pemahaman yang baik Kepada masyarakat Sehingga masyarakat Tadi punya edukasi dan Ya Apa ya Pak ya Punya minat untuk Niat Untuk bertumbuh dan berkembang Nah tentunya melalui bantuan Dari pemerintah Pemerintah yang punya wadah yang Luar biasa ini Semoga Apa yang Bapak Pak Anton dan Teman-teman Kanwil Biacukai Lakukan Sumbak tim Ini menjadi sebuah Amin Amal gitu Pak ya Amin Pak Amin Pak Tadi Bapak sudah menyampaikan Tidak mau kolaborasi dan sebagainya Ada banyak hal yang sudah kita lakukan Closing statement Pak Bapak mungkin bisa memberikan inspirasi apa Bahwa mengajak Atau apa yang Bapak perlu sampaikan ke para pelaku UMKM yang ada di Indonesia Khususnya yang ada di Sumatera Selatan untuk Apa Munggu Mungkin Bapak bisa sampaikan Kepada teman-teman UMKM Silakan Manfaatkan rumah kreatif ini Yang ada di Jalan Raja Wali Di Mesbiacukai Lantai bawah Tanya saja ke Security yang ada di situ Nanti akan ditunjukkan Silakan datang dan manfaatkan Karena energi yang kami keluarkan tidak sedikit Untuk Membantu UMKM dan bisnis Di Sumatera Selatan tentunya Dan bagi kita semua Baik KemenQ Maupun Instasi pemerintah Mari kita Lebih sinergikan diri Dan harmonisasikan diri Untuk Negara yang lebih baik Bangsa Dan masyarakat Menjadi Lebih makmur Oke Mungkin itu Pak Luar biasa Pak Anton Waduh Terima kasih nih Pak Anton Sudah Meluangkan waktunya Saya dengar ini Harusnya jam 2 tadi Rapat ya Pak Iya Iya Baik Sahabat MDPTV Ada beberapa catatan penting saya Yang Saya perlu sampaikan Bahwa Rumah Kreatif KemenQ Itu memfasilitasi UMKM Yang ada di Sumatera Selatan Apapun bidangnya Silakan datang Dan disitu akan diberikan edukasi Dan Disesuaikan dengan kebutuhan Yang Bapak Ibu UMKM Butuhkan Sarat untuk ikut rumah Kreatif di Biacukai Tadi sudah disebutkan Teman-teman sebetulnya Bisa datang langsung Ataupun Bisa Melalui Pendaftaran melalui Sebuah website UKME .KemenQ .Go .ID Teman-teman bisa Daftar disitu secara online Nah Informasinya Persyaratannya Data-datanya sudah Silakan tinggal di input Sesuai dengan list yang sudah Diminta disitu Ingat Tadi warnanya adalah Warna hijau Yang ada di Menunya disitu Kemudian Rumah Kreatif Itu punya program Banyak program kerja Yang Dicreat Untuk bisa Membuat UMKM Menjadi naik kelas Sinergi rumah kreatif Juga Diharapkan Ya Di dalam lingkungan KemenQ Itu ada banyak Banyak Kementerian wilayah Atau Instansi Vertikal Yang ada disitu Dan Kemungkinan sebetulnya Juga tidak menutup Kemungkinan kerjasama Dengan Instansi-instansi Yang lain Dan memang Sebetulnya Kampus MDP Juga sedang Menjajaki proses kerjasama Pak MOU Oh iya Pak Saya Gak tahu Pak Reza Mungkin sudah Melakukan Pak Reza Kan di bidang Kumas Oh iya iya Mungkin Pak Reza Sedang proses Buat itunya Dan mungkin Segera ditandatangani Oleh Pak Kakkan Wil Dan Pak Rektor Gitu Pak ya Dan kemudian UMKM Menjadi sangat Menjadi Sebuah peluang Dan mendorong Ekonomi nasional Maka Kita sama-sama Bagaimana Menumbuhkan Ini bukan hanya Pekerjaan dari Pemerintah saja Tetapi Masyarakat Elemen semuanya Juga harus mampu Mendorong Agar UMKM itu Tumbuh Ya UMKM Produk-produk UMKM Adalah produk-produk Dalam negeri Ya tentunya Kita harus juga Mendorong Dan menggunakan Produk-produk Dalam negeri Mungkin itu Sahabat MDP TV Semoga Apa yang kita Sampaikan Selama satu jam ini Menjadi inspiratif Menjadi Motivasi kita Untuk Terus berkembang Dan para UMKM Terus tumbuh Saya sedikit Tutup dengan Apa ya Pak Kata-kata bijak Jadi sok bijak dikit lah Pak Bukan pantun ya Pak Bukan Kalau pantun ada pantun Boleh Saya ajak kata-kata Bijak sedikit Pak Jadi kesuksesan Di dalam bisnis Itu lebih sering datang Kepada orang Yang berani bertindak Kalau orang yang Enggak berani bertindak Cuma rencana Rencana-rencana Terus kesuksesan Pasti gak akan datang Karena tidak perlu implementasi Betul Baik Sahabat MDP TV Sampai ketemu Di next episode Tetap di MDP Bisnis Talk Tetap semangat Tetap menginspirasi Terima kasih Dan sampai ketemu Di next time Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk membangun Indonesia Kreatif dan inovatif Siap bersaing global Jari yang terbaik